Terima kasih Dan keluarga Alisa disini Maya lagi syuting Anak-anak kagipada main Bundanya lapar Tapi bunda bingung mau masak apa Kira-kira mau masak apa ya bu Pintar ya Hmm ada ide gak ya Eh abang Kenapa abang? Kok ketawa-ketawa Mie apa ya? Oh bingung tau Abang ngasih ide ke bunda masak mie Gimana kalau kita masak mie instan Wah ini bagus Tapi kayaknya mie instannya Kalau biasa aja kan bosen ya Kita modifikasi sedikit Ramel mie instan Kita masak langsung Oke bu Pintar Jadi sekarang saya mau masak ramen mie instan Bahan-bahannya apa aja sih? Yang pasti satu bungkus mie instan Terus disini ada bawang merah Bawang putih sama apa ini bang? Bawang-bawang? Bawang bayi Ada jagung manis yang udah direbus Ada kolor Tolor bener ini kolor rebus Yang sudah direbus secara ala ramen Jadi kolor rebusnya hanya sekitar 7 menit aja Terus disini ada jahe juga Untuk talunya Gula kasir, kecap kasir, bubuk cabai dan mari Macam Bunda Ica dan Mari Ica Dan ada susu Ini mirip susu, tapi ini krim? Iya Tapi memang mirip susu bentuknya Betul, Abang Ada Wotel Wotel dan Dan dolar Iya Oke, jadi yang pertama Ini kita mau Kita haduk Sekarang Bunda Alisa mau siapin mie instan Yang Ibu Pintar Oh iya Mie instan yang dipakai Boleh sesuai selera lho Disini bang Nanti bang masukin ya Oke Oke dan ini ada bawang merah Iya Bawang merah kita potong bang Oke Ini kita potong Ini juga bawang putih juga Kita potong semuanya Dan kulitnya dibiarin aja Tadi udah dicuci beres dulu Supaya rasanya tuh kayak lebih enak gitu Nah sekarang Bunda Alisa mau bikin kuah kaldunya nih Wih, dilengkapin gitu Kayak basket ya bang Nah, daun bawang ini Untuk nanti di ramennya Yang akan dipakai itu hanya bagian hijaunya aja Bagian batangnya kita pakai untuk kuah kaldu Jadi ini sekarang batangnya kita potong Sambil nunggu kuah kaldunya mendidih Sekarang Bunda Alisa lagi potong daun bawang Untuk topping miramennya ya Ibu Pintar Terima kasih Terima kasih